Halo, apa kabar kalian hari ini? Kalian sehat kan? Hari ini kakek akan membahas 7 kapal pesiar yang ada di dunia Jangan skip video ini dan tonton sampai habis Kalau kalian skip-skip nanti kalian salah paham guys Semoga ini bermanfaat ya Dan bagi kalian yang belum subscribe-subscribe dulu Bagi kalian yang belum like-like dulu guys Comment dulu dan share ke media sosial kalian Agar orang tahu apa yang kamu tahu guys Berikut 7 kapal pesiar terbesar di dunia Yang pertama Queen Mary 2 RMS Ini bisa dibilang kapal pesiar yang paling populer di dunia ya guys Dan satu pemilik dengan kapal Titanic yang tenggelam Karena menabrak gunung es Berapa tahun silam Kapal Titanic bernama RMS Titanic Sedangkan ini RMS Queen Mary 2 Salah satu keunggulan Queen Mary 2 adalah memiliki kabin yang besar dan mewah Luasnya mencapai 232 meter persegi guys Uniknya para penumpang diperbolehkan untuk membawa hewan peliharaannya untuk menginap disini Eh salah bukan kelelawar editor Semua tamu bisa lari ketakutan kau bawa si bed ke sana Ya guys kalian bebas membawa hewan peliharaan asalkan tidak galak ya guys Tiketnya lebih dari 800 USD Atau setara dengan 11 juta rupiah guys Yang kedua The Rivera Oceana Cruis Diluncurkan pada tahun 2011 Kapal pesiar mewah ini memiliki desain yang sangat mengagumkan guys Langsung dari tangan Rappel Lauren dengan suasana yang homie Tiket kapal pesiar ini terbilang cukup mahal guys Tarif sewanya sekitar 24 juta rupiah per malam Ya yang membuat MS Rivera menarik Eh editor bukan menarik tambang Wadah lah Maaf guys editor saya memang 87 Ya yang menjadikan ini menarik adalah restorannya guys MS Rivera menyediakan restoran mewah dengan cita rasa Perancis guys Makanan di MS Rivera dibuat langsung oleh koki terkenal seperti jacquoise pepin Wow Yang ketiga Symphony of the Seas Kapal pesiar terbesar di dunia Symphony of the Seas memiliki 18 deck 16 lantai untuk tamu Dan fasilitasnya ada 22 restoran 24 kolam renang 2759 kabin Taman dan lebih dari 20 ribu tanaman tropis guys Mereka juga punya 1001 buku guys Maksud saya perpustakaan Enggak gitu saja Ada pula seluncuran air Tertinggi di dunia Di atas lalu seperti kapal royal Caribbean lainnya Pasti ada banyak hal yang dapat dilihat Dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk menar-benar Mengeksplorasinya guys Yang keempat MSC Meraviglia MSC Meraviglia adalah kapal pesiar pertama dalam daftar 10 terbesar yang bukan milik Royal Caribbean Dan daftar ke 1 juta yang bukan milik saya guys Dikirim pada 2019 Kapal ini memiliki wilayah operasi utama di Mediterranean guys Memiliki doko retail makanan itali Yang terkenal dan lintasan indoor LED bergaya sky Mediterranean Sepanjang 79 meter guys Panjang juga ya Yang ke 5 Anthem of the Seas Anthem of the Seas Adalah salah satu-satunya kelas kuantum yang berlayar di perairan Atlantik guys Pelayaran perdanaannya selama 8 malam ke Perancis dan Sepanyol Dari South Fenton pada April 2015 Gak banyak informasi yang kami dapatkan dari kapal ini guys Bahkan kalian yang tahu bisa kasih tahu kami di komen bawah ya guys Yang keenam Norwegian Escape Pada tahun 2015 Norwegian Escape menjadi kapal NLG Pertama yang dikirimkan dengan sistem Egghouse Gas Cleaning Teknologi yang bisa menghapus gas sulfur, oksida dan partikel berbahaya lainnya guys Sistem ini sejak saat itu dipasang ke kapal lain Sehingga memungkinkan kapal berlayar di daerah seperti Alaska Dengan peraturan lingkungan yang sangat-sangat ketat guys Yang ke 7 Silver Whisperer Dan ini dia kapal termahal di dunia guys Silver Whisperer menjadi kapal besar termewah Yang tiket berlayarnya bisa mencapai 62 ribu US Dollar guys Atau sekitar 870 juta Biasanya kapal besar cruise line ini Memiliki rute-rute perjalanan ke tempat eksotis dan anti mainstream guys Oke guys segitu dulu video dari saya Terima kasih sudah tidak skip video ini Dan jangan lupa bagikan ke media sosial kalian ya guys Terima kasih sudah menonton